Oke, selamat sahabat lagi Dan saya mau terima kasih kepada kalian Yang sudah, saya percaya sudah Suaranya gak kedengeran Oh, gak kedengeran ya Halo, bisa dengar? Bisa ya? Oke Terima kasih untuk doanya Dan Puji Tuhan untuk hari sahabat Dimana kita bisa berkumpul Biarpun kita jauh, sangat jauh Tapi kita bisa belajar Dari firman Tuhan Dan bagian pertama ini Yang seperti biasa Saya mau kasih bagian tentang health Dan habis saya Kak Ralf tidak bisa berikan Bible study pada Malam hari ini di Amerika Jadi Joy mau kasih bagi Pelajaran abis saya ya Jadi Tolonglah Berdoa juga Berdoa lagi untuk kita Soalnya kita ada dua anak disini yang Yang sangat aktif ya Jadi Kalau bisa di dalam hati kalian masing-masing Berdoa untuk mereka Supaya mereka bisa Quiet Dan bisa sweet temper Supaya Pelajaran ini bisa berjalan dengan bagus Oke Ada Kak Acil Saya mau panggil Kak Acil dulu Sebentar Apakah Kak Acil sudah masuk Belum Oke itu dia Kak Acil sudah masuk Oke Jadi Selamat sahabat Kak Acil Hari ini kita akan continue Dengan pelajaran Kita dari minggu lalu Dimana kita belajar Tentang Kehidupan Yohanas Pembaptis Ya Dan Specially apa Yang Dia makan Tapi saya mau start Mau ulang lagi Kutipan oleh Ellen White Dari buku Councils of Health Halaman 72 Paragraf 2 Dimana Ellen White Menulis Bahwa Yohanas Pembaptis Dia pergi dalam Roh dan kekuatan Sama seperti Elia Untuk Prepare Jalan untuk Jalan Tuhan Dan untuk Membawa orang-orang Kedalam Hikmat Kebenaran Dia itu Yohanas Pembaptis Adalah Representatif Dari Orang-orang Yang tinggal Di Akhir Jaman Dan saya percaya Itu adalah kita Jadi kita Dia Yohanas Pembaptis Merepresent Representatif Apa Sorry ya Kita ya Dimana Tuhan Sudah Percayakan Kebenaran Yang sangat suci Kepada kita Untuk Menyediakan Jalan Untuk Kedatangan Tuhan Yang kedua Kali Sama seperti Yohanas Pembaptis Menyediakan Jalan Untuk Kedatangan Tuhan Yang pertama Kali Kitalah Yohanas Pembaptis Di akhir zaman Untuk Menyediakan Jalan Untuk Tuhan Datang Kedua Kali Dan Yohanas Pembaptis Adalah Reformer Yaitu Pembuat Perubahan Jadi Dimana Bangsa Israel Waktu dulu Mereka Orang-orang Parasis Mereka Sangat Indulge Di appetite Mereka Di pakaian Mereka Tapi Yohanas Pembaptis Sangat beda Dari mereka Dan Dia Dipercayakan Firman Tuhan Dan Kabaran Tuhan Dan Dia Sudah Dari kecil Sudah Waktu sebelum Dia lahir Angel Gabriel Datang Dan Mengajari Papanya Yohanas Pembaptis Tentang Hidup Kesehatan Bagaimana Mereka Harus Membawa Anak Yohanas Di mana Dia tidak Boleh minum Air Minuman Keras Dan Dia akan Dipenuhi Dengan Roh Suci Dan Kita sudah Baca Minggu lalu Di Markus 1 ayat 6 Tapi di Matthew 3 Ayat 4 Juga ditulis Bahwa Yohanas Pembaptis Dia punya Pakaian Adalah Pakaian Dari Ontah Punya Kulit Apa Punya Rambut Dan Dia menggunakan Kulit Ban kulit Di Dia punya Bagian Perut Dan Dia punya Makanan Adalah Locus Dengan Wild Dengan wild honey Dan kita sudah Establish Minggu lalu Bahwa Locus itu Bukan belalang Tetapi Locus Adalah Carob Carob Yang Bertumbuh Di pohonan Yang namanya Locust tree Kita sudah Lihat Sangat Bagus Locus Kalau kita Perbandingkan Dengan Coklatnya Dan kita tahu Banyak Kita Atau Teman-teman Kita Family Kita Sekarang Suka Makan Coklat Tapi Lebih Bagus Kalau kita Rekomen Mereka Untuk Daripada Makan Coklat Bagus Mereka Makan Carob Jadi Tuhan Selalu Membuka Jalanan Untuk Way of Escape Kalau di tempat Kerja Sekali Kalau di tempat Kerja Saya Aduh Orang Paling Suka Coklat Dan Itu Seperti Addiction Seperti Addiction Kepada Mereka Soalnya Coklat Itu Sangat Addictif Dan Saya Tahu Saya Juga Suka Coklat Sangat Enak Sekali Tapi Tidak Bagus Untuk Kita Soalnya Coklat Itu Ada Kemikal Kemikal Seperti A Cafe Yang Tidak Bagus Untuk Tubuh Kita Dan Pada Sekarang Kita Akan Bicara Tentang Makanan Yohanes Pembaptis Yang Lain Daripada Kerep Yaitu Madu 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 Dan Pelajaran Ini Saya Dapat Di Start Dari Kak Lusi Berapa Minggu Lalu Dua Minggu Lalu Dia Tanya Apakah Madu Itu Bagus Dan Hari Ini Kita Akan Belajar Tentang Madu Marilah Kita Lihat Madu Di Dalam Alkitab Dan Ini Saya Mau Berikan Tulisan Raja Solomon Saya Lupa Bahasa Indonesia Apa Solomon 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 Apa Yang Dia Tulis Tentang Madu Dan Kita Tahu Solomon Orang Yang Paling Wise Yang Paling Berhikmat Di Seluruh Di Bawah Yesus Orang Berdosa Yang Paling Berhikmat Jadi Di Amsal 24 T13 Dia Bilang Anakku Makanlah Madu Karena Itu Sangat Bagus Dan Honeycomb Atau Madu Yang Di Dalam Masih Yang Belum Diproses Sangat Manis Kepada Rasa Selera Dibilang Madu Sangat Bagus It Is Good Dan Juga Manis Tapi Dia Juga Solomon Juga Bilang Di Amsal 25 16 Apakah Apakah Kamu Sudah Ketemu Madu Makan Yang Secukupnya Kalau Kamu Terlalu Banyak Makan Kamu Akan Muntah Jadi Semua Ada Pertara Kanan Ada Temperance Biarpun Madu Bagus Tapi Kalau Kita Makan Terlalu Banyak Madu Itu Tidak Bagus Untuk Kita Sama Makanan Vegan Makanan Semua Biarpun Kita Sudah Makan Vegan Tapi Kalau Masih Makan Overeat Masih Makan Terlalu Banyak Itu Tidak Bagus Untuk Kesehatan Kita Nah Kita Lihat Beberapa Eksampel Tentang Madu Di Dalam Alkitab Perjanjian Lama Di Keluaran 3 17 Tuhan Bilang Saya Sudah Keluarkan Kamu Daripada Affliction Kebudakan Di Mesir Bawa Kamu Ke Tanah Kanaan Dan Di Tanah Kanaan Itu Adalah Tanah Yang Flowing Flowing With Milk Jadi Di Tanah Kanan Banyak Susu Dan Honey Kita Semua Sudah Tahu Ini Saya Hanya Mau Remind Jadi Honey Itu Selalu Di Alkitab Sangat Bagus Keluarkan Bangsa Israel Dikeluarkan Dari Perbudakan Mereka Dibawa Ke Tanah Yang Banyak Dengan Susu Dan Madu Dan Juga Kalau Kita Lihat Di Keluaran 16 E31 Dibilang Di Situ Waktu Bangsa Israel Mendapat Mana Mana Itu Sama Seperti Coriander Seed Yaitu Biji-biji Yang Kecil Putih Dan Rasanya Seperti Waffer Yang Dibikin Dengan Madu Dan Kita Tahu Mana Itu Adalah Makanan Makanan Malaikat Dan Makanan Malaikat Rasanya Seperti Madu Jadi Kalau Kita Kesurga Kita Akan Makan 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 Mana Yang Rasanya Seperti Madu Oke Jadi Kita Akan Pergi Ke Physical Ke Natural First Jadi Sebelum Kita Ke Spiritual Kita Ke Natural Dulu Abis Kita Belajar Tentang Natural Honey Baru Kita Akan Belajar Mungkin Minggu Depan Tentang Spiritual Honey Sekarang Kita Mau Ke Natural Dan Ditulis Nyonya White Di Kerinduan Segala Saman Bahwa Yohanas Pembaptis Sudah Didedikasi Kepada Tuhan Untuk Menjadi Nazerite Dari Waktu Dia Lahir Yaitu Dia Akan Mensumpahkan Dirinya Untuk Menjadi Bekerja Untuk Tuhan Dan Dia Punya Pakaian Sama Seperti Pakaian Nabi 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 Yang Tua Yaitu Dibikin Dari Kulit Atau Rambut Onta Dan Dia Menggunakan Belt Leather Belt Dan Dia Makan Locust And Wild Honey Found In The Wilderness Jadi Makanannya Di Wilderness Ini Ada Banyak Aplikasi Aplikasi Pertama Dia Tinggalnya Di Wilderness Bukan Di Kota Kota Jadi Itu Dorongan Untuk Kita Kalau Kita Mau Menjadi Seperti Yohanes Pembaptis Kita Juga Harus Tinggal Di Country Mana Dia Bisa Berkembang Sebagai Untuk Memberikan Mesej Kepada Umat Tuhan Itu Aplikasi Satu Dan Aplikasi Yang Saya Mau Berikan Pada Malam Ini Tentang Wild Honey Wild Honey Itu Di Wilderness Di Padang Belantara Wilderness Saya Kurang Tahu Bahasa Indonesia Apa Jadi Honey Itu Honey Yang Wild Dan Ketemunya Di Alam Di Wilderness Jadi Kalau Kita Sekarang Pergi Ke Toko Apakah Kita Ketemu Honey Yang Begitu Enggak Gak Gak Lagi Gak 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 Tidak Bagus Sangat Sayang Sekarang Honey Yang Kalau Kita Pergi Ketoko Honey Sudah Di Proses Sudah Dimasak Ya Kak Ali Yohanes Pembaptis kuat juga ya Cuma makan madu dan Dan loks Apakah dia ada makanan lain ya Makanan tambahannya dia Iya saya kurang tahu ya Tapi kalau Pemikiran manusia saya pikir Ada ya Tapi mungkin kebanyakan yang dia makan Ya hanya makanan ini Tapi saya tidak tahu Saya tidak pernah baca di Alkitab Apa di rombok Itu saja yang dia makan ya Ya dan kita mungkin bisa tanya dia Waktu kita ketemu dia di surga Sampai sekarang saya tidak tahu Oke Sama-sama Oke ya Jadi honey yang dia makan Adalah wild ya Dan Alkitab tulis wild honey ya Bukan proses honey Yang diketemukan di alam Ya Sama seperti begini ya Honey yang tidak diproses Sekarang kita akan belajar sedikit Apa sih bedanya honey Kalau diproses Sama honey yang tidak diproses ya Jadi roh honey Madu yang Roh ya Roh tidak dimasak ya Dengan madu yang diproses Atau dimasak Apakah ada perbedaan Kita akan baca ya Kita akan belajar Madu yang tidak diproses Yang mentah Roh yang mentah Sama seperti Sangat kasar ya Tidak Tidak kayak air Apa kayak Yang sudah dimasak Apa sudah diproses Yang itu Madu yang mentah Dikeluarkan dari Honeycomb Ya itu gambar ini ya Yang honeycomb Sama seperti Ini ya Dari honeycomb Sangat kasar ya Tidak lembut Tidak bercair Yang kita lihat di toko-toko sekarang ya Jadi apakah bagus Kalau kita tinggalnya di country Dan saya rencana Kalau saya sudah tinggal di country Saya akan bikin Apa ya Yang Saya bikin Akan Mau Bikin tempat Tempat untuk Honeycomb ya Sama seperti Kak Acil punya Neighbor Punya neighbor Di bawahnya rumah Kak Acil Ada orang Dia Ada Honey Apa Saya lupa ya Yang Seperti kayak box-box putih Biasanya kalau di Amerika ya Dimana Honey Datang untuk Membuat Rumahnya Honey Apa Honeycomb Dan Itu Bisa Soalnya kalau di kota Saya pikir Neighbor-neighbernya akan Complain ya Tapi kalau kita Sudah di country Kita bisa Membuat itu ya Dengan tidak ada orang yang Complain Ya Dan Honey Yang mentah ini Ada Yang namanya Di dalam Honey itu Ada B-Pollen B-Pollen Dengan Propolis Dan kita akan Belajar tentang itu Apa itu B-Pollen Dan Propolis Apa itu Dan kita akan Belajar di slide-slide Berikutnya ya B-Pollen Basically Kalau B Mereka pergi dari Bunga ke bunga Di bunga-bunga itu Ada yang Polen ya Polen namanya Dan B Bukan hanya Ambil Nektar Dari Bunga-bunga Tapi mengambil Polennya juga ya Dan Itu bisa Masuk ke dalam Kedalam Madu Yang mentah ya Tapi itu Sangat bagus Untuk Kesehatan ya Dan Propolis Itu seperti Kayak Waxnya ya Yang didapat dari Pohon-pohon yang lain Dan itu juga Sangat Sangat Sehat Untuk Kalau kita Menggunakan itu Untuk makan ya Jadi di dalam Madu yang mentah Ada Ada Polennya B-Pollen Dengan Propolis Tetapi Nah ini yang Kak Lucy Bilang waktu dulu ya Tapi juga Madu yang mentah Ada Kebanyakan ada Bi Bi apa ya Lebah Lebah ya Lebah-lebah yang mati Kaki-kakinya lebah Sayap-sayapnya lebah Ada di Madu yang mentah ya Tetapi Itu Disaring ya Sebelum Masuk ke botol Atau sebelum Dijual Itu Biasanya disaring ya Tetapi ya itu Ada ya Dan tidak Dimasak Jadi Untuk saya sih Saya Kalau saya Saya Tidak apa-apa Tapi mungkin untuk Orang lain Kalau mereka pikir itu Kayak sangat Tidak Enak ya Dan Kayak Mereka akan Tidak mau Memakan itu Ya Tapi kalau saya Bandingkan dengan Benefitnya Dengan Ini Saya Masih Personally Akan Menggunakan Madu Yang Tidak Yang mentah Biarpun itu Udah Kena Lebah-lebah Yang mati ya Tapi memang Betul Kalau sih Ada Madu yang mentah Itu Sudah Kena Sudah Touch Lebah-lebah Yang mati ya Dan madu yang mentah Tidak bisa Dipanaskan Lebih dari 95 degeri Fahrenheit ya 95 lebih Saya pikir itu Sekitar 32 35 lah Sekitar Celsius ya Soalnya Kalau dipanaskan Lebih dari itu Akan Yang Yang Membuat sehat itu Akan udah mulai Mati ya Dan Madu yang mentah Tidak Tidak Difilter Atau Tidak Dipasturize Pasturize Itu Dimasak Kalau disini Di Amerika Kalau mau Dimasak Harus 160 Degrees Fahrenheit Kalau 160 Degrees Fahrenheit Bakteria-bakteria Itu Udah Mati Tetapi Kalau Dimasak Bukan Bukan Hanya Bakterianya Yang mati Tapi Hal-hal Yang Sehatnya Juga Mati Sama Seperti Kalau kita Masak Sayur-sayur Yang Enzymes Enzymes Yang healthy Itu Juga Akan Mati Dan juga Madu mentah Tidak ada Additives Yang ditambah-tambah Untuk Untuk Bikin Lebih Lama Lebih Shelf Lifenya Lebih Lama Madu Madu Yang Mentah Sekarang Kita Akan Belajar Tentang Madu Yang Sudah Diproses Ini Madu Yang Sudah Diproses Yang Kita Lihat Di mana-mana Kebanyakan Semuanya Sudah Diproses Dan Itu Sangat Health Benefit Sangat Kurang Daripada Madu Yang Mentah Kalau kita Bisa Lihat gambar Di Sini Sangat Beda Sekali Ini Sama Seperti Air Sangat Lancar Tapi Madu Yang Mentah Kalau Sudah Disaring Kelihatannya Seperti Ini Di bawah Sini Jadi Kalau Yang Di bawah Di Upside Down Tidak Akan Keluar Soalnya Itu Sangat Kasar Sangat Crude Sekarang Kalau Madunya Sudah Diproses Sudah Dimasak Dan Kebanyakan Sudah Ditambah Additives Yang Untuk Memelamakan Shelf Life Supaya Tahan Lama Dan Juga Mungkin Ditambah Kemikal Kemikal Dan Kalau Kita Panaskan Itu Apa Dimasak Semua Natural Enzymes Vitamin Dan Minerals Hilang Kebanyakan Kebanyakan Enzymes Vitamin Dan Mineral Mati Hilang Dan Tidak Kita Tidak Bisa Gunakan Untuk Tubuh Kita Dan Juga Menghilangkan Kalau Dimasak Dan Difilter Menghilangkan Phytonutriens Yaitu Pollen Dengan Propolis Yang Kita Sudah Bicara Tadi Itu Juga Hilang Tidak Tidak Bisa Benefit Untuk Tubuh Kita Dan Kalau Sudah Sudah Proses Sama Seperti Sirup Sangat Beda Dengan Yang Mentah Dan Juga Kalau Yang Sudah Diproses Bisa Bisnya Bisa Digunakan Dengan Antibiotik Dan Juga Bisa Datang Dari Hives Apa Itu Lebah Punya Rumah Itu Yang Tidak Organik Jadi Bisnya Saya Tidak Tau Bagaimana Mereka Bisa Berkasih Antibiotik Kepada Bis Tapi Mereka Bisa Bikin Begitu Kalau Roy Honey Yang Mentah Lihat Sangat Kayak Peanut Butter Sangat Padat Apa Saya Kurang Tahu Bahasa Inggris Sangat Kasar Beda Dengan Honey Yang Sudah Diproses Sekarang Fakta-fakta Tentang Raw Honey Honey Yang Mentah Honey Yang Mentah Di Dalam Honey Itu Ada 22 Amino Acid 27 Mineral Dan 5000 Enzymes Sangat Sehat Sekali Inilah Yang Kita Perlu Untuk Tubuh Kita Mineral Mineral Seperti Iron Seperti Zinc Potassium Kalsium Phosphorus Phosphorus Magnesium Dan Selenium Dan Kalau Dimasak Diproses Semua ini Kebanyakan Hilang Vitamin-vitamin Seperti B6 Thiamine Riboflavin Pantotenic Acid Dan Niacin Di Dalam Satu Tablespoon Ada Sekitar 64 Kaloris Tetapi Glycemic Untuk Mereka Yang Diabetes Sangat Bagus Tidak Terlalu Tinggi Sama Seperti Banana Kita Akan Belajar Bagaimana Madu Itu Sangat Bagus Untuk Orang Yang Diabetes Jadi Kalau Kita Bandingkan Dengan Gula Apalagi Gula Putih Kalau Kita Gunakan Madu Kita Punya Gula Di Darah Tidak Akan Naik Dengan Secepat Dengan Cepat Naiknya Akan Lebih Pelan Daripada Kalau Kita Makan Gula Yang Putih Dan Juga Tidak Akan Meninggikan Tubuh Untuk Mengeluarkan Insulin Untuk Merendahkan Naik Gula Itu Dan Untuk Lebah Menghasilkan Satu Pound Madu Madu Asli Itu Sekitar Dua Juta Lebah-lebah Harus Mengambil Nektar Dari Dua Juta Bunga Untuk Menghasilkan Satu Pound Kurang Dari Setengah Kilo Madu Jadi Makanya Dibilang B Itu Sangat Adalah Pekerja Worker B Di Bahasa Inggris Ada Banyak Term Yang Namanya Worker B So Mereka Sangat Bekerja Untuk Menghasilkan Madu Dan Madu Biasanya 18% Air Dan Kita Akan Dan Kalau Lebih Lebih rendah Di Dalam Madu Airnya Lebih rendah Lebih Bagus Dan Madu Tidak Perlu Di Taruh Di Refrigerator Tidak Perlu Dingin Sekarang Kita Akan Lihat Madu Digunakan Di History Kalau Kita Lihat Di History Di Zaman Purbakala Orang-orang Mesir Yang Ancient Egyptian 500 Kurang Lebih 500 Dari 900 Medical Formula Yang Orang Egypt Ancient Gunakan Mereka Menggunakan Madu Jadi Madu Ini Sudah Dari Waktu Dulu Dan Sangat Bagus Dimana Orang Egyptian Sudah Mengetahui Itu Dan Madu Digunakan Untuk Seremoni Seremoni Religious Dan Juga Untuk Orang Yang Mati Epiculture Itu Bagaimana Menggunakan Lebah Untuk Memproduksi Honey Sudah Dilakukan 700 BC Sebelum Kristus Sudah Ada History Sudah Ada Record Daripada Orang Untuk Epiculture Yaitu Menggunakan Lebah Untuk Memproduksi Honey Dan Waktu Olympic Games Mulai Degrees Mereka Juga Menggunakan Madu Untuk Kekuatan Untuk Menggunakan Untuk Olahraga Ya Oke Sekarang Kita Akan Belajar Tentang Health Benefits Of Raw Honey Apa Health Benefit Kalau Kita Makan Madu Yang Mentah Itu Sangat Bagus Untuk Kita Punya Weight Berat Badan Bagaimana Bagaimana Kita Berat Badan Yang Bagus Kita Gunakan Madu Ada Research Dari Universitas San Diego Mereka Menghubungi Madu Dengan Turun Badan Jadi Orang Yang Menggunakan Madu Kalau Dibandingkan Dengan Orang Yang Menggunakan Gula Tubuhnya Badannya Naiknya Tidak Sama Seperti Orang Yang Menggunakan Gula Dan Juga Kalau Kita Gunakan Madu Itu Akan Menurunkan Gula Di Dalam Saluran Darah Kita Dan Juga Madu Bisa Merendahkan Triglyceride Yaitu Lemak Lemak Di Darah Kita Dan Juga Ada Pelajaran Di Universitas Wyoming Dimana Madu Yang Mentah Ini Semua Kita Bicara Tentang Madu Yang Mentah Soalnya Kalau Madu Yang Sudah Diproses Health Benefit Tidak Bagus Tidak Sebanyak Madu Yang Mentah Madu Yang Mentah Dipelajari Bisa Mengaktivate Hormones Hormones Yang Suppress Appetite Jadi Suppress Appetite Itu Merendahkan Appetite Kita Mengurangi Terima kasih Mengurangi Appetite Kita Jadi Honey Apa Madu Bisa Merendahkan Hormon Kita Yang Untuk Merendahkan Kita Punya Selera Bukan Selera Makan Bagaimana Berapa Banyak Kita Makan Saya Tidak Tahu Itu Sangat Bagus Sekali Untuk Berat Badan Nah Ini Polen Polen Jadi Waktu Lebah Pergi Dari bunga Lain Dari bunga Satu Ke bunga Lain Dia Membawa Polen 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 Yang Dari Bunga Bunga Dan Honey Madu Yang Mental Dalam Isinya Ada Polen Polen Ini Dan Biasanya Polen Polen Inilah Yang Membikin Orang Mendapat Allergy Especially Kalau Bulan Bulan Spring Di Amerika Banyak Orang Suka Bersin Bersin Mata Merah Matanya Kayak Nangis Soalnya Mereka Banyak Kalau Bulan Bulan Spring Banyak Polen Di Udara Dan Banyak Orang Alergi Kepada Polen Dan Kita Lihat Madu Yang Mentah Ada Polen Jadi Bagaimana Polen Di Madu Bisa Membantu Untuk Merendahkan Alergi Dan Kalau Kita Makan Madu Yang Mentah Di Dalam Madu Itu Ada Polen Tapi Kalau Kita Makannya Regular Tubuh Kita Akan Men Menjadi Immune Kepada Polen Polen Itu Yang membuat Kita Alergi Jadi Disuggest Kalau Kita Mau Beli Rohani Kita Beli Rohani Dari Tempat Yang Lokal Dimana Kita Tenggu Halo 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 Tunggu ya Pak You know Lagi Kasih Pelajaran Apa Mau Apa Mau Dengar Iya Iya Oke Jadi Kalau Kita Mau Beli Madu Yang Mentah Lebih Bagus Kita Beli Madu Yang Mentah Dari Dimana Tempat Kita Tinggal Soalnya Kalau Orang Mendapat Alergi Dia Mendapat Alergi Dari Bunga-bunga Yang Yang Di Sekitar Dia Dan Kalau Kita Makan Madu Yang Diproduksi Di Tempat Lokal Kita Tubuh Kita Akan Lebih Bikin Menjadi Immune Terhadap Polen Itu Yang Kita Makan Melalui Madu Apakah Itu Make Sense Jadi Kalau Kita Makan Polen Polen Yang Bikin Kita Alergi Tapi Kalau Kita Makan Melalui Madu Tubuh Kita Akan Fight Akan Immune Sama Seperti Kalau Kita Masuk Bakteria Kalau Tubuh Kita Akan Melawan Bakteria Itu Supaya Kita Tidak Sakit Seperti Flu Sama Konsepnya Dengan Kalau Kita Makan Madu Yang Mentah Yang Ada Polen Tubuh Kita Akan Menjadi Immune Kepada Polen Yang Bisa Polen Yang Bisa Bikin Kita Alergi Jadi Kalau Kita Ada Alergi Dan Kita Menggunakan Madu Yang Dari Yang Mentah Yang Kita Dapatkan Dari Lokal Kita Tubuh Kita Akan Menjadi Less Sensitive Kepada Polen Itu Dan Argi Kita Akan Lebih Berkurang Or Orion Oke Dan Juga Ada Pelajaran Dimana Kalau Ada Mereka Pelajari Orang Yang Makan Banyak Madu Yaitu Satu Gram Per Satu Kilogram Berat Badan Di Dalam Lapan Minggu Mereka Punya Alergi Simptom Berkurang Mereka Lebih Lebih Tidak Ada Alergi Hanya Di Dalam Lapan Minggu Tapi Make sure Kita Gunakan Madu Yang Mentah Yang Ada Di Sekitar Kita Yang Diproduksi Di Sekitar Kita Supaya Tubuh Kita Bisa Counter Polen Polen Yang Ada Di Sekitar Kita Dan Sangat Bagus Improvenya Yang Gatal Gatal Air Air Mata Dan Sneezing Mata Berair Dan Sneezing Itu Bisa Direndahkan Kalau kita Menggunakan Madu Yang Mentah Dari Tempat Lokal Kita Itu Sama Seperti Suntik Untuk Suntik Natural Untuk Allergy Dan Madu Madu Mentah Juga Satu Source Of Natural Energy Untuk Kekuatan Yang Natural Madu Yang Mentah Di Di Dalam Ada 80% Gula Tapi Gula Yang Natural Dan Ada 18% Air Dan Ada Vitamin Mineral Pollen Dengan Protein Jadi Ada Protein Juga Di Di Madu Sekitar 2% Dan Madu Yang Mentah Sangat Bagus Untuk Liver Glycogen Kita Sudah Belajar Ini Beberapa Waktu Yang Lalu Jadi Kalau Kita Makan Carbohidrates Di Darah Kita Kita Punya Hati Liver Bisa Membuat Carbohidrates Itu Menjadi Glycogen Glycogen Itu Bisa Disimpan Di Dalam Liver Waktu Kita Memperlui Itu Tubuh Kita Akan Menggunakan Glycogen Itu Sebagai Energy Dan Madu Itu Sangat Bagus Untuk Digunakan Tubuh Kita Untuk Menjadi Glycogen Ini Yang Disimpan Di Dalam Kita Punya Hati Dan Kalau Tubuh Kita Perlu Itu Akan Di Di Rubahkan Dari Glycogen Ke Energy Supaya Untuk Digunakan Di Tubuh Kita Dan Banyak Pelajaran Pelajaran Dimana Kalau Orang Mau Olahraga Madu Itu Sangat Bagus Untuk Energi Sebelum Orang Itu Olahraga Dan Sesudah Juga Sebelum Dan Sesudah Madu Itu Sangat Bagus Untuk Menjadi Energi Untuk Orang Yang Olahraga Dan Madu Itu Disamakan Dengan Sama Seperti Glukose Glukose Itu Adalah Sugar Simple Sugar Yang Tubuh Kita Gunakan Untuk Energy Dan Madu Itu Sama Seperti Glukose Kalau Mau Digunakan Untuk Energy Dan Juga Banyak Disini Banyak Bisa Beli Di Toko Kayak Gel Gel Begitu Yang Mereka Menggunai Glukose Dan Gel Gel Itu Kebanyakan Orang Gunakan Sebelum Mereka Exercise Tapi Kalau Kita Mau Natural Lebih Bagus Daripada Kita Beli Gel Itu Kita Gunakan Madu Dan Madu Sangat Tinggi Sangat Bagus Di Dalam Antioxidant Antioxidant Itu Sangat Bagus Untuk Kesehatan Kita Dan Ini Madu Yang Mentah Rohani Soalnya Kalau Kita Masak Dan Madu Yang Kebanyakan Di Toko Antioxidant Sudah Lenyap Waktu Dimasak Tapi Kalau Madu Yang Mentah Sangat Tinggi Di Dalam Antioxidant Antioxidant Bisa Block Atau Free Radicals Di Dalam Body Kita Yang Bisa Menyebabkan Penyakitan Disease Dan Juga Antioxidant Sangat Bagus Untuk Immune Sistem Kita Supaya Kita Tidak Sakit Dan Juga Honey Di Dalam Honey Ada Folifenols Yaitu Antioxidant Yang Sangat Kuat Yang Sangat Bagus Untuk Merendahkan Penyakit Jantung Dan Juga Cancer Ada Pelajaran Ada Study Dimana 25 Orang Diberikan 4 Tablespoon 4 Sendok Madu Setiap Hari Untuk 29 Hari Dan Sebelum Mereka Masuk Ke Pelajaran Ini Mereka Diambil Blood Sample Darah Diambil Di Tes Sebelum Dan Sesudah Pelajaran Ini Dan Researchers Mereka Yang Memberikan Pelajaran Ini Mereka Mendapat Satu Link Satu Koneksi Dimana Kalau Orang-orang Menggunakan Honey Mereka Punya Folifenols Di Dalam Darah Itu Naik Ya Bertumbuh Dan Folifenols Itu Sangat Bagus Untuk Melawan Tentang Penyakit Penyakitnya Dan Juga Honey Ada Anti Exodens Flavonoids Flavonoids Yang Namanya Pinocemberin Itu Sangat Bagus Untuk Enzyme Dan Juga Untuk Mematikan Kancer Kancer Sel Dan Juga Ada Antioxidant Yang Namanya Pinostrobin Dan Juga Crescent Jadi Sangat Banyak Antioxidant Di Dalam Honey Yang Mantah Yang Sangat Bagus Untuk Melawan Penyakit Penyakit Nah Dan Juga Ini Untuk When I Waktu Saya Kasih Ini Saya Ingat Mama Saya Soalnya Mama Saya Kurang Sangat Trouble Having Problem Dengan Tidur Dan Salah Satu Benefit Dari Madu Yang Mentah Yaitu Promosi Tidur Yang Enak Bagaimana Madu Mempromosi Tidur Tidur Yang Enak Apa Iya Iya Apa Iya Apa Apa Oke Maaf ya Orang yang Lihat Opanya Di Di Telepon Oke Bagaimana Madu Bisa Mempromosi Tidur Yang Enak Jadi Kalau kita Dibilang Kalau Consume Honey Before Bed Time Tapi Saya Rekomen Jangan Jangan Sebelum Tidur Mungkin Di Beberapa Jam Sebelum Tidur Soalnya Tidak Bagus Kalau Kita Kita Makan Apapun Sebelum Tidur Itu Nyawai Sangat Clear Jadi Mungkin Di Makan Malam Kita Bisa Makan Juga Madu Dan Seperti Yang Kita Sudah Belajar Tadi Kalau Kita Makan Madu Di Dalam Liver Madu Itu Meninggikan Glycogen Di Dalam Liver Dan Itu Akan Memprevent Brain Kita Untuk Sometimes Kalau Kita Tidak Banyak Fuel Tidak Banyak Glycogen Atau Tidak Banyak Sugar Malam Malam Kita Brain Kita Perlu Fuel Perlu Energy Dan Kalau Kita Tidak Ada Energy Di Liver Kita Tidak Ada Glycogen Soalnya Glycogen Itu Sangat Bagus Untuk Brain Kita Kayak Kekuatan Kayak Energy Untuk Brain Kita Dan Kalau Tidak Ada Kalau Kita Malam Malam Kita Punya Otak Tidak Ada Glycogen Itu Akan Bikin Kita Untuk Bangun Soalnya Otaknya Mau Energy Jadi Kalau Kita Gunakan Honey Sebelum Kita Tidur Makan Malam Honey Itu Akan Menjadi Glycogen Deliver Dan Waktu Kita Tidur Kalau Otak Kita Perlu Energy Akan Otak Itu Akan Menggunakan Energy Dari Glycogen Yang Sudah Deliver Itu Dan Waktu Saya Bikin Pelajaran Tentang Liver Glycogen Itu Sangat Bagus Energy Untuk Kita Punya Otak Dan Begitulah Honey Bisa Membantu Kita Untuk Pidur Jadi Kalau Di malam-malam Otak kita Perlu Energy Kalau kita Gunakan Makan Honey Itu Sudah Ada Di Liver Kita Untuk Disalurkan Ke Otak Kita Dan Juga Kalau kita Menggunakan Madu Yang Mentah Itu Akan Release Melatonin Di Otak Kita Sudah Tahu Melatonin Sangat Bagus Untuk Tidur Jadi Kalau kita Gunakan Honey Itu Akan Release Tritofan Di Brain Kita Dan Tritofan Itu Menjadi Serotonin Dan Serotonin Menjadi Melatonin Dan Kita Tahu Melatonin Itu Sangat Bagus Untuk Immune Sistem Kita Dan Juga Untuk Tidur Kita Jadi Itulah Dua Cara Dimana Madu Bisa Membantu Kita Untuk Tidur Dan Juga Madu Sangat Bagus Untuk Luka Luka Soalnya Madu Itu Antibakterial Dan Ada Efek Efeknya Untuk Menyembuhkan Luka Luka Dan Kalau Kalau Orang Sakit Disini Kalau Orang Dapat Luka Disini Salah Satu Kemikal Yang Mereka Gunakan Adalah Hydrogen Poroxide Tetapi Tetapi Kalau Kita Gunakan Madu Madu Dengan Fluid Fluid Kalau Kita Gunakan Madu Di Luka Kita Madu Itu Akan Dengan Tubuh Kita Punya Cairan Cairan Akan Membikin Hydrogen Poroxide Dan Itu Sangat Bagus Untuk Mematikan Bakteria Bakteria Dan Juga Kalau Madu Sangat Bagus Untuk Orang Yang Kebakar Dan Juga Ada Skin Ulcer Seperti Luka Luka Di Kondisi Luka Luka Di Kulit Madu Sangat Bagus Untuk Merendahkan Size Merendahkan Berapa Besar Merendahkan Sakitnya Dan Baunya Daripada Skin Ulcer Yaitu Luka Luka Di Kondisi Luka Luka Di Kulit Oke Jadi Ada Banyak Sekali Benefit Benefit Honey Dan Saya Mungkin Ini Tidak Ada Banyak Sekali Saya Dapat Di Internet Jadi Saya Hanya Ambil Yang Bagus Bagus Ada Lebih Banyak Mungkin Yang Saya Tidak Kasih Disini Tapi Saya Hanya Mau Kasih Yang Lain Sedikit Lagi Yang Lain Sangat Bagus Untuk Diabetes Menggunakan Honey Daripada Bula Soalnya Honey Bisa Increase Insulin Dan Juga Merendahkan Gula Di Saluran Darah Kita Dan Honey Itu Sangat Bagus Untuk Batuk Orang-orang Batuk Bagaimana Madu Bagus Untuk Orang-orang Batuk Madu Bisa Merendahkan Mucus Yaitu Lendir-lendir Merendahkan Lendir-lendir Dan Juga Merendahkan Batuk Kebanyakan Kita Batuk Gara-gara Lendir Dan Di Pelajaran Satu Study Mereka Melihat Bahwa Madu Itu Sama Efeknya Dengan Ini Yang Saya Tidak Bisa Defend Hydramine Dengan Dexometrofan Yaitu Ingredients Ingredients Di Dalam Cove Medicine Jadi Pelajaran Ini Mengkonglusi Bahwa Madu Itu Efeknya Sama Dengan Ingredients Ingredients Yang Diketemui Di Cove Medicine Dan Madu Sangat Natural Dimana Ingredients Ingredients Ini Yang Saya Sendiri Tidak Bisa Ucapkan Itu Penuh Dengan Kemikal Kemikal Dan Juga Yang Tidak Bagus Untuk Tubuh Kita Jadi Honey Itu Sangat Bagus Kalau Kita Sakit Batuk Saya Anjur Untuk Gunakan Itu Daripada Kita Pergi Menggunakan Cove Medicine Soalnya Efeknya Sama Dan Madu Dari Bunga Lotus Di India Bisa Menyembuhkan Cataract Cataract Di Mata Dan Madu Dari Eucalyptus Dari Dari Pohon Kayu Putih Ada Anti Tuberculotic Efek Kalau Orang Dapet Turbiculosis Ada Madu Dari Eucalyptus Sangat Bagus Untuk Itu Dan Itulah Benefit Benefit Yang Saya Bisa Ketemukan Dan Kalau Kalian Bisa Research Ada Lebih Banyak Saya Pikir Tapi Saya Hanya Kasih Yang Saya Pikir Bagus Saja Dan Sebelum Kita Tutupi Kita Akan Pergi Ke Tulisan Nyonya White Apakah Apa Ada Yang Nyonya White Tulis Tentang Madu Dan Apakah Dia Gunakan Madu Dan Kita Sudah Lihat Slice-slice Yang saya Presentasi Ini Kita Sudah Lihat Dari Science Bahwa Bagaimana Madu Itu Sangat Bagus Tetapi Kalau Kita Lihat Nyonya White Sudah Tulis Lebih Dari 150 Tahun Sebelumnya Tentang Madu Dan Apa Dia Gunakan Madu Untuk Dan Kalau Saya Baca Ini Saya Bisa Lebih Percaya Kepada Nyonya White Soalnya Apa Yang Dia Tulis Lebih Dari 150 Tahun Lalu Science Sekarang Baru Mengenemukannya Tapi Nyonya White Sudah Tulis Dari 150 Tahun Lengal Lalu Dan Inilah Bisa Hopefully Bisa Kita Punya Faith Di Dalam Tulisan Nyonya White Bisa Increase Di Dalam Selected Messages Halaman Volume Nomor 2 Halaman 300 Nyonya White Tulis Saya Sangat Maaf Untuk Saya Sangat Menyesal Maaf Untuk Melihat Bahwa Sister C Tidak Well Tidak Sehat Saya Tidak Bisa Kasih Remedy Yang 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 Lebih Bagus Daripada Eucalyptus Dengan Honey Jadi Masukkan Di dalam Satu Cup Apa Tumblr Madu Dengan Beberapa Drop Eucalyptus Oil Minyak Kayu Putih Taruh Madu Dan Minyak Kayu Putih Di Satu Bowl Apa Satu Cup Dan Stir It up Well Dan Waktu Ada Batuk Ada Cough Ambil Itu Terus Kalau Saya Ada Sakit Di Tenggorakan Saya Saya Gunakan Itu Dan Itu Sangat Bagus Menyembuhkan Itu Dengan Cepat Saya Sudah Menggunakan Itu Beberapa Kali Dan Batuk Saya Hilang Kalau Kamu Menggunakan Prescription Ini Kamu Bisa Menjadi Doktor Kamu Sendiri Kalau Pertama Kali Itu Tidak Tidak Bekerja Bikin Lagi Dan Yang Paling Bagus Gunakan Itu Sebelum Tidur Jadi Kalau Kita Ada Batuk Daripada Kita Pergi Ke Menggunakan Over The Counter Medicine Lebih Bagus Kita Menggunakan Madu Yang Mentah Dan Kita Gunakan Minyak Kayu Putih Dan Science Sudah Proof Tadi Kita Sudah Baca Madu Itu Merendahkan Lendir Dan Merendahkan Batuk Soalnya Batuk Kebanyakan Dari Lendir Dan Efeknya Sama Seperti Over The Counter Medicine Cough Medicine Dan Saya Mau Kasih Another Witness Di Paragraf Berikutnya Juga Nyonya White Tulis Saya Sudah Bilang Kepada Kamu Sebelumnya Remedi Yang Saya Gunakan Waktu Saya Ada Sakit Di Tenggorakan Saya Saya Ambil Satu Gelas Boiled Honey Tapi Lebih Bagus Kalau Itu Yang Raw Dan Saya Gunakan Beberapa Drop Of Eucalyptus Oil Dan Saya Stir Waktu Batuk Datang Saya Ambil Satu Tispun Dari Madu Dengan Eucalyptus Ini Dan Relief Datang Sangat Cepat Saya Gunakan Ini Dengan Hasil Yang Sangat Bagus Dan Saya Akan Mohon Kepada Kamu Untuk Menggunakan Remedi Yang Sama Ini Kalau Kamu Ada Batuk Preskripsi Ini Keliatannya Sangat Simple Dan Kamu Bisa Rasa Tidak Ada Confident Mungkin Tidak Tidak Ada Confident Di Dalam Precretion Yang Sangat Simple Ini Tetapi Saya Sudah Gunakan Ini Di Dalam Beberapa Tahun Dan Saya Sangat Merekomend Ini Jadi Sudah Dikonfirm Dari Science Dan Sudah Dikonfirm Dari Tulisannya White Bahwa Honey Itu Sangat Bagus Untuk Untuk Kita Dan Saya Mau Anjurkan Daripada Kita Menggunakan Gula Putih Apa Gula Yang Sudah Yang Sudah Diproses Lebih Baik Kita Gunakan Madu Dan Itu Sangat Bagus Untuk Tubuh Kita Apakah Ada Pertanyaan Atau Komen Komen Sebelum Kita Tutup Kadino Saya punya Pertanyaan Ya Steven Saya Tidak Tahu Itu Batulism Apa Tapi Itu Bisa Trigger Batulism Kepada Kalau Kita Kasih Kepada Anak Anak Yang Yang Dibawah Satu Tahun Jadi Tidak Direkumen Madu Untuk Anak Anak Di Bawah Satu Tahun Jadi Bisa Kasih Penyakit Batulism Coba Saya Lihat Di sini Sebentar Batulism Itu Food Poisoning Caused By Bacteria Botulinum Linum Jadi Kayak Food Poisoning Jadi Direkomen Kalau Madu Tidak Digunakan Kepada Anak Di Bawah Satu Tahun Ya Ya Oke Thank you Steven For the Question Bisa Bertanya Sebentar Iya Iya Mau bertanya Soal Penyakit Penyakit Lupa Suka Lupa Itu Kira-kira Kurang saat Apa Apakah Madu Bisa Membantu Untuk Lupa Saya 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 juga Baca Hany Ini Sangat Bagus Untuk Untuk Memory Loss Tapi Yang Saya Belum Study Apa Apa Yang Bagus Untuk Untuk Orang Tukang Lupa Tapi Saya Pikir Itu Banyak Dari apa Yang kita Makan Apakah Kita Olahraga Dan Ini yang Saya Mau Kasih Dan Joy Akan Kasih Ini Sesudah Ini Jadi Saya Rekomen Makanan Kita Harus Lebih Sehat Lebih Banyak Makanan Makanan Mentah Jangan Makan Terlalu Banyak Dan Juga Olahraga Supaya Sirkulasi Kalau Sirkulasi Supaya Darah Itu Sirkulasi Ke Seluruh Tubuh Dan Kalau Kita Makan Yang Bagus Kita Makan Banyak Vitamin Mineral Yang Didapet Buah Buahan Dan Sayuran Itu Semua Vitamin Mineral Akan Travel Ke Seluruh Tubuh Kita Dan Juga Ke Otak Kita Membantu Kita Punya Memori Kalau Kita Ada Memori Loss Olahraga Makan Bagus Dan Yang Saya Mau Anjurkan Kita Hafal Ayat Alkitab Hafal Ayat Alkitab Jadi otak Kita itu Sama Seperti Muscle Kita Otot Kita Bagaimana Kita Mau Kuat Kita Harus Ambil Strength Resistance Kita Ambil Berat Kalau Kita Otot Besar Otot Bagus Ambil Berat Strength Training Dan Kalau Kita Suka Lupa Bagaimana Kita Mau Exercise Kita Punya Brain Yang Paling Bagus Kita Menghafal Ayat Ayat Alkitab Dan Kalau Kita Hafal Ayat Alkitab Kita Makan Bagus Kita Olah Raga Kita Tidur Bagus Saya Saya Pikir Itu Akan Sangat Membantu Kita Untuk Melawani Memory Loss Jadi Yang Sangat Bagus Hafal Ayat Alkitab Soalnya Itu Akan Muscle Di Brain Kita Akan Berkerja Dan Kalau Kita Hafal Terus Satu Start Dan In Yonya White Banyak Tulisan Yonya White Ini Sudah Dibilang Di Yonya White Satu Hari Satu Ayat Satu Hari Satu Ayat Dan Di Pelajaran Yang Berikut Ini Joy akan Kasih Lebih Dalam Daripada Itu Dan Bagaimana Apa Apa Benefitnya Kita Apa Ayat Alkitab Dan Saya Pikir Itu Akan Sangat Membantu Tangan Membantu Kita Untuk Memory Loss Terima kasih Kedino Ya Kak Lusi Sebentar Ini Pak Manik Mau jawab Yang John Ini Pak Manik Oh oke Oke Iya Halo Tadi Pertanyaan Dari Pak John Soal Lupa Ini Berdasarkan Penelitian Yang Saya Baca Bahwa Salah Satu Cara Untuk Mengatasi Pikun Atau Lupa Itu Mengkonsumsi Pisang Pisang Ambon Atau Pisang Satu Setiap Hari Pisang Ya Itu Penderitian Dan Sudah Terbukti Berhadir Kenapa Pokoknya Pisang Pisang Ambon Atau Pisang Ada Satu Bukti Ya Mertuanya Berhadir Sudung Umur Sudah 84 Tahun Tidak Ada Lupa Lupa Terima kasih Oh iya Apakah Ada Pertanyaan Lagi Din Kalau Kita Apa Namanya Aduk Madu Itu Apa Harus Memakai Bahan Bahan Yang Tanpa Logam Atau Boleh Kalau Aduk Madu I mean Stir Madu Gunakan Bahan Yang Tidak Logam Itu Kayak Metal Ya Apa Standless I Ya Saya Pikir Lebih Bagus Kalau Yang Kayak Bambu Bambu Sangat Bagus Antibacterial Dan Juga Tidak Ada Logam Ya Ya Saya Kurang Tahu Ya Apakah Apakah Kalau Tanya Tentang Stainless Steel Itu Tidak Bagus Bambu Aku Sebelum Baca Penelitian Tapi Kalau Dipotong Mereka Selalu Pakai Kayu Pokoknya Jangan Mengandung Kayu Ya Betul Kalau Dipotong Mereka Selalu Pakai Kayu Saya Kurang Tahu Apakah Itu Gara Stainless Steel Tidak Habis Berreaksi Oh Saya Belum Mendengar Itu Apakah Stainless Steel Itu Bereaksi Dengan Madu Tapi Ya Saya Kalau Kalian Ketemu Artikel Please Share Dan Juga Kalau Saya Lihat Artikel Saya Akan Share Juga Ya Di 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 Bisa Ini K Ini Baru Petit Pisang Organic Itu Di Bagus Kali Pisang Ya Pisang Mantap Pisang Organic Dari Kebun Kayaknya Apakah Ada Pertanyaan Lagi Kalau Tidak Kita Bisa Tutup Din Bisa Tambahkan Sedikit Din Iya Iya Sorry Tadi Betul Ya Yang Mereka Tanya Apa Kalau Untuk Anti Apa Supaya Tidak Suka Lupa Begitu Tadi Dino Bilangkan Mengenai Lajar Alkitab Dan Makanan Kita Cuma Tambahkan Salah Satu Efek Salah Satu Faktor Yang Bisa Bikin Orang Pelupa Juga Itu Kebanyakan Di Indonesia Mereka Suka Pakai Banyak MSG MSG Itu Tidak Bagus Buat Nerve Untuk Di Brain Tidak Tau Kita Orang Indonesia Banyak Pakai MSG Can you Hear me I can See Your face You can Hear me You can Hear you Can Yeah Dino Jelaskan Ke mereka Kalau MSG Ajinomoto Orang-orang Disana Sering Pakai Itu Bahaya Sekali Buat Brain Yang Penyebab Pelupa Dimensial Alzheimer I think Mereka Bisa Dengarkan Jadi Yang Kim Bilang Kalau Kalian Nggak Dengar Ajinomoto MSG Itu Tidak Bagus Untuk Untuk MSG Dan Bisa Mem Membikin Kita Untuk Memory Loss Dan Juga Yang Saya Dengar Yang Aluminum Aluminum Semua Itu Kalau Kita Masak Pakai Blok Yang Aluminum Panci Yang Aluminum Dan Juga Kalau Kita Pakai Deodorant Aluminum Soalnya Kebanyakan Deodorant Dari Aluminum Menggunakan Aluminum Dan Itu Sangat Tidak Bagus Untuk Otak Kita Dan Bisa Mem Membikin Memory Loss Jadi Kalau Saya Kayak Joy Dia Bikin Deodorant Sendiri Dari Baking Soda Coconut Oil Dan Dia Gunakan Itu Dan Pakai Essential Oil Bawah Harum Jadi Dia Gunakan Itu Untuk Deodorant Jadi Tidak Menggunakan Deodorant Yang Dibeli Di toko Dimana Ingredient Ingredientnya Sangat Tidak Bagus Soalnya Apa Yang Kita Taruh Di Kulit Kita Itu Akan Diserap Masuk Ke Tubuh Kita Sama Seperti Apa Yang Kita Makan Jadi Kalau Kita Kayak Kim Bilang Tadi Ajinomoto MSG Tidak Bagus Dan Juga Kalau Kita Gunakan Deodorant Yang Kita Beli Di toko Kebanyakan Itu Banyak Aluminum Itu Metal Dan Juga Kalau Kita Masak Di Tempat Panci Yang Yang Dibuat Dari Metal Yang Tidak Bagus Seperti Aluminum Itu Aluminum Dari Panci Itu Akan Masuk Ke Makanan Kita Dan Itu Kita Makan Masuk Ke Liver Kita Liver Kita Harus Kerja Keras Mengeluarkan Itu Dan Itu Juga Bisa Masuk Ke Otak Kita Oke Jadi Oke Hanya Thank you Semua Untuk Pastisipasi Dan Kita Akan Tutup Dan Kita Akan Sambung Dengan Joy Oke Kita Iya Kak Lucy Iya Langsung Joy Oke 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 Jadilah Kita Berdoa Sebentar Kalau Bisa Tutup Kalau Bisa Bertulut Kita Bertulut Dan Kita Akan Langsung Sambung Ke Joy Soalnya Udah Galat Let us Pray Our Heavenly Father We Thank you Lord For Guidance And Protection We Thank you Lord Your Holy Sabbath Day Where We Take Time Apart From Our Word And We Can Gather Together We Can Study Your Word And We Could Have A Holy Communion With You And Help Us Lord The Sabbath Day To Be Holy That We May Keep The Sabbath Day Holy And We May Receive The Blessing You Promise You Might Find Rest Our Soul Physically Mentally Spiritually And We May Worship You Because You Deserve Our Worship And Thank You Lord For The Simple Things In Nature Like Honey That Is Produced By The Bees But That Is So Beneficial For Us Help Us Lord To Take Care Of Our Body And We May Prosper In Health As We Prosper In So With Our Body We May Serve You And Hasten Your Coming As We Continue To Study You Be With Joy As She Presents The Message Help Her Tongue That She Speak According To Your Will And Also Help Her To Hide Behind The Cross The Honor And The Glory We Surrender Our Worship In Jesus Name We Pray Amen To N